Sejumlah alat peraga kampanye APK di Kota Malang dirusak orang tak dikenal. Perusakan tersebar di kawasan Kecamatan Lowakwaru atau Gapildua Kota Malang. Baliho Calek dirusak dengan cara dilubangi atau disobek. Terkait perusakan APK ini, Hasbi Asyidik Komisioner Bawaslu Kota Malang mengaku belum mendapat laporan. Bawaslu membuka pintu untuk menerima pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perusakan APK tersebut. Kalau harus sampai perusakan itu, pastinya akan ada, itu termasuk hal pidana ya, karena perusakan APK tidak boleh. Kecuali memang tempat ini dilarang ya, tapi tempat ini dilarang itu akan kita sampaikan. Tapi kalau ada perusakan APK, itu tidak boleh. Nanti bisa melaporkan kepada kami, nanti bisa melaporkan ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti. Kita juga berharap peran aktif dari peserta pemilu, jika ada hal-hal tersebut, bisa melaporkan kepada kami. Apalagi dengan masyarakat, jika memang ada hal-hal yang dianggap perusakan ataupun ada pelanggaran, bisa langsung menyampaikan kepada kami. Hasbi menambahkan meminta masyarakat tak melakukan perusakan APK karena termasuk perbuatan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun dan denda maksimal 24 juta rupiah.